Intro Oke, ya kebesar ribuan kendaraan mengular Kita ke informasi mudik lebaran, pemisah petugas gabungan di berbagai daerah melakukan pemeriksaan Ya, bus yang belum memiliki alat keselamatan penumpang atau memiliki fitur yang tak sesuai standar Ditindak tegas demi kenyamanan dan juga keselamatan mudik Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama mudik lebaran 2024 Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul Menggelar razia sejumlah garasi bus dan terminal yang ada di Kabupaten Gunung Kidul Hasilnya, petugas menemukan terdapat sejumlah bus yang mengabaikan standar keselamatan penumpang Dengan tidak adanya alat keselamatan meliputi palu dan juga alat pemadam kebakaran Bahkan terdapat bus yang pintu daruratnya tertutup tempat tidur Hal serupa juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat Petugas gabungan melakukan pengecekan di PO Sahabat yang terletak di jalur pantura peleret Kabupaten Cirebon Secara teliti, petugas mengecek bagian-bagian vital kendaraan Seperti kemudi, ban, lampu, hingga sistem kelistrikan Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah bus yang masih menggunakan kelakson telolet yang viral Petugas langsung menyita kelakson telolet tersebut Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga tes urin bagi para sopir Tim Liputan Anyus melaporkan